Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Efe Jaki Ya jadi cuy di video kali ini Ini video seperti yang udah pernah gue buat dari video gue sebelumnya ya kan Dan sesuai di judul juga Gue nih thrifting online lagi Karena udah sekian lama Apa ya Gue gak pernah thrifting online ya kan Dan kali ini gue pengen thrifting online lagi teman-teman Ya udah lumayan lama banget kan terakhir Gue thrifting online tuh dapet apa ya Gue juga lupa gitu Pokoknya kali ini gue pengen thrifting online lagi ya kan Gue mencari-mencari barang di online Entah itu di Tokopedia, Shopee, atau Lazada dan lain-lainnya ya kan Itu ya pokoknya kita cari aja Atau bahkan dari Facebook ini kan Marketplace Facebook gitu Ya udah pokoknya gitu aja cuy Tapi disini gue udah dapet barangnya ya kan Ada dua barang di video kali ini Thrifting online-nya ya kan Ini bener-bener apa ya Ya pokoknya gitu lah Tapi menurut kalian ini Apa ya boardnya atau enggak itu nanti Gue kasih lihat dulu barangnya Gimana menurut kalian ya kan cuy Oke Jadi buat apa ya Biar gak terlalu lama-lama Kalian langsung aja di follow dulu Apa Instagram gue ya kan Fpander Skor Caki Dan di like sama di subscribe juga Yang pasti channel ini ya cuy Oke Udah mungkin Langsung aja Kita inian Apa namanya cuy Ya kita Lihat dulu barangnya nih Ini barangnya teman-teman Gue udah dapet Ada dua packingan nih Ya pokoknya nanti kita lihat aja ya kan Isinya apa aja Tapi sebelum gue pengen Apa sebelum gue buka barangnya Gue mau sharing-sharing ya kan Ya gitu Gue pengen ngobrol juga Kalian kayak Gak terasa gitu ya teman-teman Sekarang udah di Bulan November Ini gue recordnya di November Tapi uploadnya di Desember Ini Video Ngeberapa gue gitu Dan ini Gue mulai tahun 2019 Sampai Ini udah keempat tahunnya Teman-teman Gue di Youtube gitu Aduh gue seneng banget kayak Sekarang udah Mulai Semakin berkembang 10.000 subscriber ya kan Dan sesuai janji gue Di 10.000 subscriber ini Gue bakal ada giveaway Tapi Bukan di video ini Di video selanjutnya Bakal gue upload Jadi buat kalian Langsung aja dipantengin terus Ya kan Video-video gue Jangan sampai ketinggalan Gue bakal ngadain giveaway Tapi bukan di video ini Ingat ya Bukan di video ini Di video selanjutnya teman-teman Oke Mungkin gue langsung Ini aja Nggak usah lama-lama ya kan Kalau misal sharing-sharing gitu Kayak ntar sedih gitu Ya kan Udah Udah lah gitu lah Oke Gue mulai langsung aja Gue kasih liat Dari yang gede atau yang kecilnya ya kan Mau yang mana Yang gede atau yang kecil Dari yang kecil aja kali ya Dari yang kecil Oke Disini gue dapet Dari Shopee Ini Nggak tau dia Apa namanya Barang bekas Atau baru Atau gimana Gue nggak ngerti Tapi ini Sebenernya gue ini tuh dapet Apa ya Menang lelang Di Facebook Apa namanya Ada salah satu Facebook itu Kayak barang second brand Original Ah nggak tau original Pokoknya ada yang baru Ada yang bekas gitu Kalau untuk ke Orion Itu Balik lagi ke kita Kita aja ngerti atau nggak teman-teman Tapi jujur Ini gue nggak tau Ini Di dalam ini tuh barangnya apa Jadi langsung aja kita lihat teman-teman Nih gue kasih lihat disini nih Gue dapet di Shopee ini Ya kan Langsung aja Itu nama Shopee-nya Tapi kalau nama Facebooknya Gue menang lelang gitu Dari Apa Salah satu Marketplace Oke Gue langsung pengen kasih tau aja Ke kalian teman-teman Ya kan Disini Aduh Nih Anjay udah kelihatan nih Sudah ya kan Ada kelihatan belum Oke Langsung aja Gue kasih lihat Disini gue dapet Karhat Ya kan Karhat Tapi ini bukan baju Bukan apa Bukan Apa Bukan hoodie Atau apapun itu Tapi ini adalah Tetet Ini adalah dompet cuy Dompetnya dari Karhat Ya kan Cuman gue nggak tau Ini Ori atau nggak Ya kan Tapi buat teman-teman Mungkin ada yang tau Kalian bisa Tulis aja di kolom komentar Ini Ori atau nggak Teman-teman Oke Di boxnya Cuman begini doang Ya nggak ada Yang spesial Cuman box Karhat Tulisan Karhat Sama Karhatnya yang diplastikin Begini teman-teman Ini tuh gue menang lelang Di harga Rp90.000 Teman-teman Dan Sama kan Sebenernya bisa langsung Tf langsung itu Total Rp90.000 Dan belum sama ongkir Rp10.000 Dan Gue lebih memilih Apa namanya Lelang Sopi Karena bakalan lebih aman Transaksinya Jadi itu admin Sopinya Rp8.000 Tapi untungnya Gratis ongkir Jadi Cuman total Rp98.000 Gue dapetin ini Oke Ini Dompetnya Teman-teman Ini udah ada Karhatnya Di depannya Ini ada iniannya Ini karhat Ini karhat Seperti ini Dompetnya Kita buka dulu Ininya Kita pisahin Nah ini Seperti ini Teman-teman Dompetnya Teman-teman Dompet karhat Dia modelnya Kayak simple Bahannya Kanvas gitu Ini Jahitan Depannya Patch Jahitan karhat Depannya Kayak Kayak gini Dan bagian Sininya Kosong aja Polos Cuman di bagian Depan doang Ada patchnya Karhat Dan di bagian Dalam Ini Ada Kayak Kancing karhat Gitu Teman-teman Sama disini Ada patchnya Lagi Patch karhat Oh iya Di bagian luar Juga ada Karhat Juga nih Keliatan Enggak Kayak gitu Ya Lumayan lah Teman-teman Ini didapat Di harga Rp95.000 Oh ini Ada Ini 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 Juga Teman-teman Apa sih Namanya Ya Tek-tek Gitu lah Buku-buku Karhat Gini Model-model Karhat Ini Di bagian Dalamnya Juga Ada Ininya Tek Dalamnya Nih Keliatan Enggak Teman-teman Tuh Keliatan Semoga Keliatan Seperti itu Teman-teman Ini Gue dapet Di harga Rp98.000 Menurut Kalian Worth it Atau Enggak Sebenernya Kalau buat Bawa duit Ini Rada Kecil Di luar Ekspetasi Gue Kira Rada Gede Tapi Ternyata Kecil Juga Gitu Gak Bakal Muat Maksudnya Muat Cuman Gak Bakal Bisa Bawa Banyak Banyak Juga Gitu Yaudah Lumayan Gue dapet Di harga Rp98.000 Dompet Carhart Oke Menurut kalian Ini worth it Atau enggak Tapi Kayaknya Baru Bukan Second Menurut kalian Ini worth it Atau enggak Dan Ini Ori Atau enggak Coba Kalian Bisa tulis Di kolom Komentar Di bawah Kalian Kasih Pendapat Kalian Ini Barang Pertama Kita Langsung Ke Barang Keduanya Ini Barang Kedua Ini Gue Dapat Dari Facebook Juga Sebenernya Tapi Gue Apa Namanya Ya Regber Bahasanya Regber Itu Lewat Shopee Lagi Nama Tokonya Ini Ines Nama Toko Orang Oke Langsung Aja Kita Lihat Kayaknya Gue Butuh Cutter Oke Teman Teman Nih Gue Baru Ngambil Cutter Langsung Aja Kita Buka Teman Teman Ini Nggak Tau Nih Apa Namanya Barangnya Sesuai Atau Enggak Gue Takut Kena Gocek Tapi Nggak Apa Tapi Gue Tetap Percaya Barangnya Pasti Sesuai Dengan Postingan Udah Nggak Ada Apa Lagi Di Packing Dan Box Ini Juga Bukan Box Orinya Teman Teman Ini Kita Buka Dulu Ini Gue Bukan Dapat Sepatu L-Able Bukan Ini Bukan Box Orinya Wih Kelas Kelas Jadi Disini Gue Dapat Sepatu Fence Fence Pro Trujillo Nih Bentar Gue Kasih Lihat Ini Box Bukan Box Orinya Replace Box Nggak Apa Kita Buang Aja Itu Ini Sepatu Fence Cuy Tuh Ya kan Ini Fence Pro Trujillo Ya kan Ini Bekas Pemakaian Orangnya Bukan Barang Dari Tri Tapi Second Juga Ya Masuknya Bisa Ke Tri Juga Ya kan Nih Tuh Bagian Belakangnya Masih Seksi Banget Teman Teman Gokil Ini Gue Dapat Di Harga Itu Rp380.000 Dan Harga Market Nya Tuh Ini Gue Kasih Lihat Bukan Harga Market Harga Retail Barunya Tuh Juta Ya Pokoknya Satu Satu Sekian Sekian Gitu Ini Bagian Dalamnya Teman Teman Ya kan Ini Ada Tag Kelihatan Sebenernya Gue Sudah Punya Fence Trujillo Ini Tapi Warnanya Navy Dan Kan Enak Enak Bisa Buat Ngampus Bisa Buat Ini Kan Gue Emang Sebenernya Kalo Misalnya Beli Sepatu Tuh Gue Lebih Percaya Di Facebook Gitu Sih Di Marketplace Marketplace Gitu Atau Di Forum Group Facebook Karena Menurut Gue Sepatu Sepatu Yang Ada Disitu Tuh Apa Ya Kebanyakan Bekas Pemakaian Dari Pribadi Gitu Teman Teman Oh Yang Ntar Ini Barangnya Bakal Gue Cobain Ya Kan Gue Kasih Look Di Kalian Di Video Ini Cocok Atau Nggak Gue Pengen Cerita Sedikit Aja Kayak Kalo Misalnya Nyari Barang Barang Kayak Sepatu Gitu Gue Lebih Kalo Second Lebih Ke Arah Nyari Bekas Pemakaian Orang Yang Kayak Gini Bekas Pemakaian Orang Ini Resmi Juga Kata Orangnya Cuman Gak Ada Box Menurut Gue Lebih Baik Gitu Karena Itu Bisa Meminimalisir Kayak Barang Barang Premium Kayak Video Gue Kemarin Converse Banyak Pro Dan Contranya Ada Yang Bilang Ori Tapi Misalnya Pas Kemarin Gue Bilang Converse Itu Ori Sebenernya Gue Rada Ragu Karena Ada Beberapa Bahan Yang Buka Bahan Ada Beberapa Midsola Itu Yang Sebenernya Itu Beda Sama Yang Aslinya Yang Orinya Cuman Gue Bingung Tapi Kok Bahannya Bisa Sebagus Itu Dan Seniat Itu Dan Barang Fake Bener Sedetail Itu Untuk Apa Yang Lebih Kelihatan Gue Ragu Dari Bahan Corduroy Bahan Apa Situ Namanya Sued Bahan Sued Sebenernya Sebenernya Kalau Misalnya Converse Yang Kemarin Gue Ambil Itu Yang Warna Pink Itu Harusnya Dia Rada Lebih Kasar Buat Sued Tapi Lebih Halus Lebih Rapi Tapi Gatau Kenapa Ya Kok Bisa Sekilas Gitu Mirip Banget Sama Yang Ori Dan Beberapa Waktu Itu Gue Nanya Sama Di Forum Cuma Postingan Udah Gue Hapus Jadi Gue Nampilin Disini Temen Temen Itu Ada Yang Bilang Ori 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 Banyak Bat Yang Or Terus Ada Yang Bilang Kawai Dengan Dia Menjelaskan Yang Kayak Apa Ya Dia Menjelaskan Dengan Detail Dan Yang Dia Jelasin Itu Bener Keraguan Gue Yang Gue Raguin Misalnya Dia Ngejelasin Converse Yang Gue Dapet Di Bagian Sininya Itu Fake Coba Diperhatiin Lagi Bergelombang Gak Rapih Sebenernya Itu Gue Ragu Cuma Ya Udah Gue Bilang Itu Ori Karena Menurut Gue Converse Yang Di Bagian Dalam Biru Itu Itu Bisa Disebut Ori Kalau Udah Pake Itu Maksudnya Kalau Misal Barang KW Itu Nggak Mungkin Sen Niat Itu Awalnya Gue Berpikir Seperti Itu Ternyata Gue Dapet Ilmu Baru Lagi Berkat Teman Teman Dari Forum Juga Ngasih Tau Sekarang Emang Udah Banyak Yang Barang Barang Fact Itu Miripin Sama Yang Aslinya 100% Bahkan Dari Bahan Bahannya Pun Mereka Juga Bisa Ngejamin Nah Itu Gue Maksudnya Rada Ngeri Juga Dan Buat Kalian Lebih Hati Hati Lagi Beli Barang Second Beli Trif Apalagi Sebenernya Bukan Trif Juga Apapun Itulah Kalian Mau Beli Barang Baru Atau Apa Kalian Lebih Teliti Lagi Mencari Barang Dan Lebih Harus Koreksi Koreksi Lagi Barang Tersebut Yang Kalian Mau Ambil Oke Seperti Itu Teman Teman Sepatunya Cerita Ceritanya Seperti Itu Karena Biar Durasinya Panjang Aja Terlalu Sebentar Masa 6 Menit Sudah Kelar Kan Ngeseru Gitu Yaudah Nih Video Gue Udah Lama Juga Nggak Apa Namanya Nggak Thrifting Online Jadi Kita Sekalian Ngobrol Buat Yang Masalah Giveaway Di 10.000 Subscriber Ini Tenang Aja Gue Bakal Tetap Ada Giveaway Jadi Buat Kalian Langsung Aja Yang Belum Subscribe Disubscribe Dulu Video Ini Jangan Sampai Nggak Disubscribe Yaudah Mungkin Cukup Segitu Aja Temen Temen Kita Kasih Lihat Outfit Style Di Gue Ini Kayak Gimana Sekalian Yaudah Gitu Aja Kita Lihat Outfit Let's Go Oke Temen Temen Jadi Cukup Segitu Aja Ya Kan Outfit Nya Di Gue Ya Rade Begitu Tapi Yaudah Mungkin Cukup Segitu Aja Temen Temen Di Video Kali Ini Thank You Baat Yang Udah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Sorry Baat Kalau Ada Salah Salah Kata Dan Menurut Kalian Gimana Coba Kalian Tulis Di Kolom Komentar Ini Sepatunya Gimana Menurut Kalian Worth It Atau Enggak Di Harga Rp 3.80 Dan Di Harga Rp 90.000 Karhat Ini Ini Gatau Sini Ori Atau Enggak Jadi Buat Kalian Bisa Comment Aja Di Kolom Komentarnya Cuy Oke Mungkin Cukup Segitu Aja Di Video Gue Kali Ini Thank You Buat Yang Nonton Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Di Like Dan Di Share Jangan Bye guys